Terima kasih telah menonton 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 Nah dari situ, bisa diambil buku-buku Oke, ada yang nanya nih, Dwisa, Dwisa nanya Mbak Inca, kasih tau nikmatnya baca buku, tadi udah Nikmatnya udah tadi ya Kapan waktu yang paling enak buat baca buku? Enak Ini personal ya? Sambil makan restoran Padang, enak Kenyang kan, kenyang roh karung, kenyang fisik Otaknya kenyang gitu Apa-apa coba, kapan waktu yang enak? Wah, mungkin setiap orang beda-beda ya Cuma kalo saya pribadi sih, biasanya malem-malem Jadi, malem-malem tuh udah gak kepikiran kerjaan Udah gak kepikiran yang lain-lain deh, tinggal tidur aja Nah, biasanya malem-malem sebelum tidur, baca buku dulu Dan mungkin diniatin juga bisa, misalnya setiap hari harus baca 2 lembar aja Atau kalo bisa satu chapter, satu chapter aja Jadi ada target ya sebenernya Gak cuman beli, terus ya udah baca seniatnya gitu Tapi at least kalo ada target, jauh lebih baik Oke, caranya bagus juga Saya penasaran, saya penasaran Lebih kalo ibu, kan di paperless Itu sebenernya jauh lebih baik untuk lingkungan kita Betul Bagaimana mederugmu? Dari segi itu, penggunaan kertas ya, emang benar Ini gimana ya? Balik aja gak mau, gak mau anti-indu ya? Gak gak, ini sebenernya cuma pertanyaan jebakan aja Tapi kalo mau dijawab, nanti kita lanjutin lagi Oke, saya cuma pengen iseng aja Saya pengen ngajakin banget ya Power People Ini kan seru banget nih ya Ayo WhatsApp lagi di 089676892892 Sekali lagi 089676892892 Dan bisa live streaming juga di Youtube Search Power Talk Jadi jangan kemana-mana Masih bareng sama saya Dan Ica masih sabar nih Mencoba menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari saya Jadi jangan kemana-mana, tetep di Power Talk Inspira with Yamando